Pendekar bunga merah jilid 5. Sinli ikut memberi hormat di depan kuburan itu bersama Gialan sehingga gadis itu agak terhibur juga, merasa senang mempunyai teman yang baik hati. Kakek pengemis itu duduk diam, tak jauh dari situ. Gialan masih bersimpuh di depan bundukan tanah, tidak menangis lagi akan tetapi ia mengeluh, ayah, engkau tidak dapat memberitahu kenapa engkau bermusuhan dengan ketua KWI Cupang itu dan mengapa pula dia tadi menyebut-nyebut nama mending ibuku. Ah, kini tidak akan ada lagi orang yang akan dapat menerangkan kepadaku, tiba-tiba kakek itu yang sejak tadi duduk tidak peduli akan semua kesibukan kedua orang muda itu, menjawab, kalau ingin tahu, tanyalah kepada Ciusian Lokai Giyoklan segera bangkit dan menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Loh Ciam Pua, kalau memang Loh Ciam Pua mengetahui persoalannya, mohon memberi petunjuk kepadaku, hem, kalau sudah tahu mawara. Segala sudah terjadi, kalau dikenang hanya akan meracuni hati saja. Baiklah kalau kau ingin mengetahui. 20 tahun yang lalu, Teng Mosan yang berjuluk TWA Tukwiong itu menculik seorang gadis yang hendak dipaksa menjadi istrinya. Hal ini diketahui oleh ayahmu dan dia menjagahnya. Terjadi perkelahian dan Teng Mosan kalah. Gadis itu bernama Desiulin dan ayahmu lalu menikah dengannya. Nah, sejak saat itu, terjalin permusuhan antara ayahmu dan Teng Mosan. Akhirnya Teng Mosan berhasil mengalahkan dan membunuh ayahmu, akan tetapi dia sendiri tewas di tanganmu. Ini namanya sudah takdir, Gia Klan tahu bahwa biarpun ia yang membunuh musuh ayahnya, namun tanpa bantuan pengemis ini tidak mungkin hal itu ia lakukan. Bahkan ia telah terjatuh ke tangan TWA Tukwiong yang hendak memaksanya menjadi pengganti ibunya. Ngeri ia membayangkan nasibnya andai kata tidak ditolong oleh kakek ini. Karena itu, mengingat bahwa ia sebatang kera, ia lalu memberi hormat dengan menempelkan dahinya ke atas tanah. Lociampual, sejak saat ini saya ingin ikut Lociampual, harap suka menerima saya, menjadi murid. Sebelum kakek itu menjawab, Sinli yang memang amat kagum kepada kakek itu dan baru saja dia mengalami pengalaman yang membuka matanya bahwa ilmu kepandainya masih belum cukup untuk melindungi dirinya sehingga dia ingin mempelajari ilmu dari kakek itu, serta merta menjatuhkan diri berlutut pula di samping Gia Klan. Saya juga mohon menjadi murid Lociampual, suantai. Ini yang dinamakan jodoh. Kau kira mengapa aku belum juga pergi dari sini menemani kalian berdua? Memang aku melihat bakat kalian dan ingin mengambil kalian menjadi murid, suhu Gio'lan berseru gembira. Suhu, Te'o Chu berdua mengaturkan terima kasih, kata pula Sinli. Kalian sudah memiliki kepandain yang cukup tinggi, hanya tinggal mematangkannya saja. Karena kalian ingin belajar dariku, aku harus mengetahui benar keadaan kalian. Anak muda, siapa namamu dan siapa pula ayahmu atau gurumu Te'o Chu bernama Liu Sinli? Guru Te'o Chu adalah ayah Te'o Chu sendiri. Kulihat gerakan pedangmu seperti ilmu pedang Butong Pai. Apakah ayahmu murid Butong Pai ayah bernama Liu Siongki dan menurut keterangan ayah, memang ilmu silatnya mempunyai dasar dari Butong Pai karena ayah pernah menjadi murid Butong Pai. Akan tetapi ayah mempelajari banyak ilmu silat dari aliran lain. Liu Siongki. Hem, tak pernah aku mendengar nama itu, Sinli merasa lega karena untuk menyembunyikan keadaan dirinya yang sebenarnya, sebaiknya memang kalau Liu Siongki tidak dikenal orang. Dan engkau, Nona Cilik, engkau putri Soe Kian, siapa namamu nama Te'o Chu Soe Gio'lan, Te'o Chu sekarang sudah yatim piatu dan sebatang Kera, Suhu, Gio'lan, Kera engkau menyerang Tewa Chu Kwe Iong, sungguh tidak menyenangkan hatiku. Engkau menggunakan pukulan beracun. Itu tentu Hek Si Chiang, tangan pasir hitam, bukan benar, Suhu. Sebetulnya ayah juga melarang Te'o Chu mempergunakan Hek Si Chiang, Akan tetapi karena terpaksa, Te'o Chu menggunakannya untuk membunuhmu Suhayah, Hem, mulai sekarang engkau tidak boleh menggunakan ilmu-ilmu sesat lagi, mengerti? Aku akan mengubah ilmu sesat itu menjadi ilmu yang bersih, maaf, Suhu. Apa yang Suhu maksudkan dengan ilmu sesat dan ilmu bersih tanya Sinli. Ilmu silat yang bersih mengandalkan kecepatan dan kekuatan, juga kecerdikan yang tidak mengandung kecurangan. Akan tetapi ilmu silat yang sesat mengandung tipu daya dan kecurangan, sehingga tidak segan-segan menggunakan senjata gelap beracun, atau pukulan beracun yang mematikan. Ilmu silat yang bersih bukan alat untuk membunuh, melainkan untuk memelah diri dan menundukkan penyerangnya tanpa maksud membunuh. Tentu wajar kalau dalam adu ilmu silat ada yang terbunuh, namun bukan sengaja membunuh. Pukulan seperti haksi yang dari bengkau itu sengaja dipelajari untuk membunuh orang, oleh karena itu kukatakan ilmu sesat. Demikianlah, mulai saat itu, Ciu Sian Lokai Ong Su mengajak dua orang muridnya merantau. Setiap hari dia menggembeleng mereka, menyempurnakan ilmu yang sudah mereka miliki, dan mengajarkan ilmu-ilmu baru yang dasyat. Hubungan antara Sinli dan Giyoklan sebagai Suheng dan Sumo semakin akrab. Giyoklan amat sayang kepada Suhengnya ini yang dianggap sebagai pengganti keluarganya terdekat. Juga Sinli amat menyayangnya dan menaruh ibah hati kepada gadis itu. Sinli menyimpan rahasia tentang dirinya. Dia tidak ingin diketahui bahwa dia putra kaisar sebelum kaisar yang menjadi ayah kandungnya itu menerimanya. Dan dia bersyukur bahwa dia bertemu dengan gurunya, karena kalau hanya dengan kepandayannya yang dibawanya dari utara dia berani mencoba untuk menyelidiki ke istana kaisar, tentu dia akan celaka. Menurut gurunya, di istana banyak terdapat jagoan-jagoan yang tinggi ilmunya. Dalam perantauannya dengan gurunya, dia melihat sendiri akan kesengsaraan rakyat. Ancaman musim kering yang diseling bahaya banjir yang terjadi setiap tahun amat menyengsarakan rakyat. Akan tetapi yang lebih menekan kehidupan rakyat jelata adalah kesewenang-wenangan penguasa setempat yang memeras dengan bermacam pajak, ditambah lagi dengan kerja paksa membangun tembok besar dan menggali terusan yang menghubungkan Peking dengan Nanking melalui terusan yang menyambung sungai Wongho dengan sungai Yangtze. Dua pekerjaan besar ini dipergunakan para penguasa daerah untuk memeras dengan care memaksa rakyat untuk bekerja. Gaji para pekerja dikorup, dan memaksa rakyat untuk mengusahakan agar terbebas dari kerja paksa dengan jalan menyogok pejabat. Sinli melihat semua ini dan merasa muat. Apalagi kalau dia ingat bahwa orang pertama yang memerintahkan pembangunan tembok besar dan terusan itu adalah kaisar, ayah kandungnya. Kalau dia bertemu ayahnya dan diterima sebagai putranya, tentu akan dibujuk ayahnya itu agar melakukan pengawasan ketat sehingga rakyat tidak dipaksa dan diperas. Ciusian Lokai Ongsu melihat betapa kedua orang muridnya merasa penasaran dan marah karena menyaksikan rakyat dipaksa bekerja yang menimbulkan bermacam korupsi dan pemerasan itu. Dia menghela nafas panjang dan berpantun, di bawah pemerintah yang baik rakyat tidak merasa diperintah. Di bawah pemerintah yang kurang baik rakyat mendekati dan memujanya. Di bawah pemerintah yang buruk rakyat takut dan menghinanya. Siapa yang kurang menaruh kepercayaan tidak akan mendapat kepercayaan. Dan waspadalah dengan kata-katamu yang berharga supaya setelah engkau berjasa dan hasilnya nyata rakyat akan berkata, Kami sendirilah yang membuatnya Sinli tahu bahwa itu adalah ujar-ujar dalam kitab Tsu Tekong dari Nabi Loku. Apakah sekarang ini dapat dikatakan pemerintah yang buruk? Dan ayahnya lah yang menjadi kaisarnya. Dan tiba-tiba hatinya berduka dan semangat untuk bertemu ayah kandungnya menipis. Apakah ayah kandungnya memang jahat, seorang kaisar lalim, Ataukah para pejabatnya yang korup dan tidak melaksanakan perintahnya dengan baik? Andai kata para pejabat itu tidak benar, tetap saja kaisar bertanggung jawab. Kaisar harus mengadakan penelitian dan penyelidikan Dan kalau memang para pejabat tidak benar harus kaisar turun tangan menghukum dan mengganti mereka. Inilah sebabnya mengapa Sinli menunda niatnya untuk bertemu dengan ayah kandungnya Dan mengikuti gurunya merantau dan belajar ilmu silat sampai tiga tahun lamanya. Tiga tahun lewat tanpa terasa semenjak Sinli dan Giyoklan menjadi murid Ciu Sian Lokai Ong Su. Pada suatu hari, mereka bertiga, atas desakan Giyoklan yang ingin sekali makan di rumah makan besar Yang dari luar saja sudah menghamburkan kesedapan masakan, masuk ke rumah makan itu. Seorang pelayang menyambut mereka. Rumah makan itu penuh dengan tamu dan selagi pelayan membungkuk-bungkuk untuk menerima tiga orang itu, Seorang penjaga yang menjadi tukang pukul di rumah makan itu menghampiri. Pada waktu itu, setiap rumah umum, baik rumah makan, penginapan atau rumah pelesir tentu memiliki tukang pukul untuk menjaga keamanan. Demikian pula rumah makan besar di kota Nanking itu memiliki beberapa tukang pukul untuk menjaga keamanan, Kalau-kalau ada orang yang makan tanpa bayar. Nanking merupakan ibu kota atau kota raja di selatan, yang merupakan kota terbesar kedua setelah Peking, Maka banyak terdapat rumah penginapan, rumah makan dan rumah pelesir yang besar. Dan baru hari itu Ciu Sian Lokai dan dua orang muridnya memasuki kota Nanking. Hei, jembel tua! Engkau tidak boleh memasuki rumah makan ini kata tukang pukul yang mukanya bopeng itu sambil menudingkan telunjuknya ke arah Ciu Sian Lokai. Tentu saja Sinli dan Giyoklan marah sekali, akan tetapi guru mereka mengedipkan mata memberi tanda agar muridnya tidak membuat ribut di tempat umum itu. Dia terkekeh menghadapi penjaga yang mukanya bopeng itu. Kenapa aku tidak boleh memasuki rumah makan ini tanyanya sambil menurunkan guci aratnya dari gantungan lehernya, membuka tutupnya dan menuangkan isinya ke mulut. Engkau pengemis kotor, hanya akan mengotori kursi dan mana engkau mampu bayar harga makanan yang mahal. Untuk mengemis, harus di luar rumah makan, tidak boleh mengemis di dalam heheheh, aku berani bertaruh. Kalau pakaian kita dibuka, tubuhmu jauh lebih kotor daripada tubuhku. Mau bertaruh? Hayo kita buka baju kalau berani bertaruh, kata kakek pengemis itu. Muka si bopeng berubah merah. Memang ia sedang menderita penyakit kudis yang gatal, kalau pakaiannya dibuka tentu akan nampak kudisnya. Dan harus diakuinya bahwa biarpun pakaiannya penuh tambalan, namun baju pengemis yang tidak memakai alas kaki itu cukup bersih. Sudah, jangan banyak cakap atau akan ku seret keluar dan ku pukul dia mengangkat tangan mengancam. Giyoklan sudah tidak dapat mengendalikan kemarahannya dan ia membentak, orang macam engkau berani menghina guruku dengan gerakan cepat sekali tangannya menotok dan tukang pukul itu tidak mampu bergerak lagi. Dia masih berdiri dengan tangan terangkat ke atas, siap memukul. Kini dia mirip patung, hanya matanya saja yang lirak-lirik cemas. Dua orang tukang pukul lain yang tubuhnya tinggi besar sudah menghampiri. Hei, siapa berani memukul temanku kata mereka akan tetapi kembali Giyoklan menggerakkan tangannya dan dua orang ini pun berdiri kaku tertotok. Bukan main cepatnya gerakan Giyoklan ini sehingga sebelum dua orang itu sempat berbuat sesuatu, mereka sudah tertotok. Hayo antarkan kami ke meja kosong, bentak Giyoklan kepada pelayan yang tadi menyambut mereka dan tergopoh pelayan itu mengantarkan mereka bertiga ke sebuah meja kosong di sudut ruangan itu. Chiu Sian Lokai sambil tertawa-tawa berjalan bersama kedua orang muridnya, tanpa memperdulikan lagi tiga orang tukang pukul yang masih berdiri seperti patung. Para tamu yang melihat peristiwa itu menjadi kagum dan juga khawatir kalau-kalau terjadi perkelahian di rumah makan itu. Tak lama kemudian, pemilik rumah makan yang berusia lima puluhan tahun, tergopoh menghampiri meja itu dan memberi hormat kepada Chiu Sian Lokai dan dua orang muridnya. Harap Semwi memaafkan saya dan memberi ampun kepada para penjaga saya yang kurang hormat. Saya mengaku salah dan untuk menebus kesalahan itu saya akan menjambu Semuo, Anda bertiga, dengan masakan paling istimewa di rumah makan kami, hahaha, bagus. Giyoklan, bebaskan mereka kata Chiu Sian Lokai dengan girang. Gadis itu memungut sepotong sumpit, mematahkannya menjadi tiga dan tiga kali tangan menyambitkan potongan sumpit itu dan tiga orang tukang pukul itu sudah dapat bergerak kembali. Hayo cepat minta maaf kepada lociampu itu dan dua orang muridnya kata pemilik rumah makan dan tiga orang tukang pukul itu yang maklum bahwa mereka berhadapan dengan orang pandai, tidak malu-malu lagi mengangkat tangan memberi hormat untuk minta maaf. Pergilah dan jangan bersikap kasar kepada orang lagi bentak Giyoklan dan tiga orang itu pun mengundurkan diri dengan muka merah. Kejadian ini membuat banyak orang merasa gembira. Baru sekarang ada orang berani melawan tukang pukul bahkan membuat mereka tidak berdaya. Mereka lalu makan minum dengan gembira. Ketika Chiu Sian Lokai dan dua orang muridnya selesai makan, selagi mereka akan memanggil pelayan untuk membuat perhitungan, nampak pemilik rumah makan berdiri di tengah ruangan dan dengan suara lantang berseru, Cui yang terhormat. Hendaknya diketahui bahwa baru saja saya menerima berita duka dari kota raja. Sri Baginda Kaisar Ceng Tung telah meninggal dunia. Semua orang menerima berita ini dengan kaget dan hening sejenak, kemudian mereka saling bicara sendiri dengan suara riuh rendah. Akan tetapi mereka mengambil sikap acuh, seolah berita itu hanya berita kematian biasa saja, tidak ada yang kelihatan berduka. Su Heng, kau kenapakan Giyoklan memandang kepada Su Hengnya dengan kaget dan heran. Xin Li yang mendengar berita itu menjadi pucat sekali wajahnya dan sepasang sumpit yang masih dipegangnya hancur berketing-keting lalu dia menutupkan kedua tangan di depan mukanya. Tentu saja dia terkejut dan berduka mendengar bahwa ayah kandungnya yang belum sempat diakunjungi itu telah wafat. Chiu Sian Lokai juga melihat sikap muridnya, akan tetapi maklum bahwa di tempat umum yang ramai begitu tidak baik bertanya tentang sikap muridnya, maka dia bangkit berdiri dan berkata, mari kita keluar dan dia mendahului melangkah pergi. Xin Li dapat menahan perasaannya dan dia pun membayar harga makanan lalu keluar, diiringkan dengan sikap hormat oleh pemilik rumah makan. Setibanya di luar, Chiu Sian Lokai mengajak mereka ke tempat sunyi di taman yang pada waktu itu belum dikunjungi orang, lalu mengajak mereka duduk di bangku. Nah, ceritakan mengapakah kau bersikap begitu ketika mendengar kematian kaisar, Xin Li, pemuda itu tadi sudah menyadari bahwa sikapnya yang terkejut dan duka itu tentu menarik perhatian semua dan suhunya. Dia dianggian sudah mengatur jawaban untuk itu. Suhu, Te'o Chiu terkejut sekali ketika mendengar bahwa kaisar Cheng Tung telah meninggal dunia. Tentu Suhu mengetahui bahwa kaisar itu telah lama tinggal di utara, menjadi tawanan suku Oirat di mana Te'o Chiu dibesarkan, bahkan ayah Te'o Chiu mengenal baik kaisar itu. Dan ayah berpesan agar dalam perantauan Te'o Chiu ini Te'o Chiu berkunjung kepada kaisar. Siapa tahu sebelum Te'o Chiu mengunjunginya, dia telah meninggal dunia. Keterangan ini agaknya dapat diterima oleh Chiu Sian Lokai dan Giyok Lan sehingga mereka tidak bertanya lebih lanjut. Kakek itu kemudian berkata, Sekarang tiba giliranku untuk menyampaikan keinginanku kepada kalian. Telah tiga tahun kalian mengikutiku dan hampir semua ilmuku telah kuajarkan kepada kalian. Kini kalian bukan remaja lagi, melainkan telah menjadi orang dewasa. Nah, hari ini kita harus berpisah. Suhu Giyok Lan terkejut, tidak pernah menduga akan terjadi perubahan secepat itu dalam hidupnya. Ia sudah menganggap suhunya dan suhengnya sebagai pengganti keluarganya dan tiba-tiba saja suhunya menyatakan akan berpisah. Kus, Giyok Lan, jangan cengeng. Engkau sudah dewasa, sudah berusia 18 tahun, haruskan aku menjagamu terus. Seekor burung sekalipun, kalau sudah mampu terbang sendiri, harus dapat hidup sendiri. Aku sudah tua, aku akan mengundurkan diri sama sekali dari dunia ramai, menjadi seorang pertapa di pegunungan Hoasan. Kalian boleh mencari jalan masing-masing karena aku percaya bahwa kalian mampu melindungi diri sendiri, juga telah banyak mengenal dunia kengeng. Suhau dalam perantauan selama tiga tahun ini, Sinli menjatuhkan dirinya berlutut di depan kaki gurunya, diikuti oleh Giyok Lan. Suhu, Teocu mengaturkan terima kasih atas segala kebaikan Suhu kepada Teocu, Teocu juga mengaturkan terima kasih atas budi kecintaan Suhau, kata Giyok Lan dengan suara terharu, hampir menangis. Hahaha, ingat, tidak ada budi ditanam atau dendam dibalas. Semua itu sudah wajar. Seorang pendekar hanya membela diri, bukan sengaja membunuh. Ingat ini selalu setelah berkata demikian, kakek ini pergi sambil menuangkan arak ke dalam mulutnya. Dua orang muda itu masih berlutut sampai kakek itu hilang dari penglihatan mereka. Kemudian Sinli terkejut mendengar isak tangis sumoynya. Sumoy, kenapa engkau menangis? Ada waktunya berkumpul dan ada waktunya berpisah. Kepergian Suhu tidak baik kalau ditangisi air, Suheng. Aku tidak menangisi kepergian Suhu. Beliau telah berbuat banyak unut kita, untukku. Aku tidak boleh menuntut lebih. Aku menangis karena bingung, Suheng. Selama ini aku seperti seekor burung dalam kurungan, ada yang mengamati ada yang kugantungi. Dan hari ini, tiba-tiba aku dilepas begitu saja. Suheng, apa yang harus kulakukan dan kemana aku harus sergi? Aku tidak tahu, dan aku bingung. Suheng, Sinli menghela nafas panjang. Pertanyaan serupa juga seringkali mengaduk hatinya. Apa yang harus dia lakukan dan kemana dia harus sergi? Tidak ada tujuan tertentu setelah mendengar bahwa Kaisar, ayah kandungnya, telah meninggal dunia. Apalagi bagi seorang gadis seperti Giyoklan. Dia dapat memaklumi kebingungan hatinya. Tenanglah, Sumoy. Kita senasib, bagaikan dua orang dalam satu hidup di tengah samudera luas. Jangan khawatir, aku akan menemanimu. Mari kita lanjutkan perjalanan hidup ini bersama, Suheng. Terima kasih, Suheng Giyoklan tersenyum dengan sepasang mata masih bercucuran air mata. Sinli tertawa. Sudah, hapus air matamu itu. Tidak pantas bagi seorang pendekar wanita seperti engkau ini menangis. Giyoklan cepat menyusut air matanya. Suheng, kemana kita hendak pergi? Aku mau pergi ke kota raja, hendak kulihat bagaimana macamnya kota raja yang terkenal itu. Dan, kalau mungkin, aku mau menengok makam kaisar Ceng Tung, eh, mau apa menengok makam kaisar lupakah engkau akan ceritaku, bahwa kaisar itu sahabat baik ayahku, jadi dia itu seperti pamanku sendiri, seperti keluarga sendiri. Karena itulah setelah aku tidak sempat bertemu dengannya, aku ingin bersembah yang di depan makamnya, engkau sungguh berbakti sekali kepada orang tuamu, Suheng. Aku kagum kepadamu, ah, jangan terlalu memuji, Sumoy. Sekarang kita telah berpisah dari Suhu dan melakukan perjalanan berdua saja. Oleh karena kita sudah tidak mempunyai sanak keluarga di tempat ini, seolah-olah hanya kita berdua, maka melakukan perjalanan bersama akan terasa lebih leluasa kalau kita menjadi kakak dan adik. Maukah engkau menjadi adik angkatku, Sumoy adik angkat? Dan engkau kakak angkatku? Tentu saja aku suka, Suheng, bagus. Mulai sekarang engkau jangan menyebut Suheng, akan tetapi menyebut koko dan aku tidak menyebutmu Sumoy, melainkan Moimoy. Kakak dan adik melakukan perjalanan bersama bukan hal yang aneh, akan tetapi kalau Suheng dan Sumoy dapat mendatangkan persangkaan yang bukan-bukan, perduli apa dengan persangkaan orang, Suheng, eh, koko? Yang penting kita benar, kalau hendak dinilai salah oleh orang lain, perduli amat, Sinli tersenyum. Tentu saja sebagai putri tokoh bengkau, gadis itu berpendirian seperti itu. Dan dia harus akui bahwa pendirian itu benar, akan tetapi mereka tidak boleh mengabaikan pandangan umum. Moimoy, pendapatmu itu memang benar, akan tetapi kita harus mengakui bahwa kita hidup di tengah masyarakat dan masyarakat mempunyai anggapan dan pertimbangan sendiri. Kita tidak dapat mengabaikan pendapat umum ini kalau kita tidak ingin terasing dan tersinkir. Sudahlah, adikku yang manis, mari kita berangkat, baik, Li Koko, sebutan itu terasa lebih manis daripada sebutan Su Heng, lebih akrab dan lebih dekat. Sinli dan Giyok Lan keluar dari kota Nanking. Pemuda dan gadis ini menarik perhatian orang karena mereka merupakan pasangan yang cocok sekali. Sinli nampak tampan dengan tubuhnya yang tinggi tegap, hidungnya mancung dan matanya seperti mace burung hang dengan mulut selalu tersenyum dan nampak wajahnya jantan karena dagunya berlekuk. Sebatang pedang menempel di punggungnya, juga sebuah buntalan pakaian. Pakaiannya memang sederhana saja namun bersih dan yang menarik perhatian adalah setangkai bunga merah yang tertancap di lubang kancing bajunya. Karena bajunya putih, maka bunga merah itu dari jauh saja sudah nampak. Giyok Lan juga seorang gadis yang cantik jelita. Bentuk wajahnya bulat telur, rambutnya hitam panjang disanggul secara sederhana namun manis. Matanya tajam seperti bintang, hidungnya kecil mancung dengan ujung agak menjungat ke atas dan cuping hidungnya itu dapat berkembang kempis kalau perasaannya tersinggung. Bibirnya menggeirahkan dengan hiasan lesung pipit di sebelah kiri ujung mulutnya dan setitik tahil alat hitam di pipi kanan menambah manisnya wajah itu. Sebatang pedang dengan ronce merah berada di punggungnya, juga sebuah buntalan pakaian. Melihat pedang dan buntalan ini saja taulah orang yang bertemu dengannya bahwa ia seorang gadis kengow yang sedang melakukan perjalanan jauh. Setelah matahari naik tinggi, mereka telah jauh meninggalkan Nanking dan tiba di lereng sebuah bukit yang sungi, dari jauh mereka melihat sebuah kereta yang dikawal pasukan pengawal sebanyak 12 orang. Kemudian tiba-tiba muncul dua orang pria setengah tua yang menghadang kereta dan berdiri di tengah jalan. Kereta dihentikan dan 12 orang pengawal itu menghadapi dua orang laki-laki itu. Terjadi percepcokan dan 12 orang pengawal itu maju mengeroyok, akan tetapi dua orang itu lihai sekali, dengan gerakan yang cepat. Kaki tangan mereka bergerak dan 12 orang pengawal itu dihajar dan terpelanting ke kanan-kiri. Terdengar jerit minta tolong dari dalam kereta. Mari kita mendekat, agaknya dua orang itu rampok dan kita perlu melindungi mereka yang berada di dalam kereta, kata Sinli. Giyoklan mengangguk dan kedua orang itu berlompatan cepat sekali. Tepat kedatangan mereka karena dua orang itu kini telah merobohkan 12 orang pengawal dan dengan golok di tangan mereka menghampiri kereta dengan wajah bengis. Mereka terkejut ketika dua bayangan berkelebat dan tahu-tahu seorang pemuda dan seorang gadis telah berdiri menghadang mereka dan melindungi kereta. Siapakah kalian? Jangan mencampuri urusan kami. Pergilah kata seorang di antara mereka yang wajahnya penuh cambang dan kumis jenggot nampak menyeramkan. Tentu kami mencampuri kalau kalian hendak berbuat jahat kepada penghuni kereta ini, kata Sinli tenang. Jadi kalian hendak melindungi pembesar itu bentak yang seorang lagi, mukanya merah. Kalau kalian hendak mengganggunya, tentu kami melindunginya. Kini Giyoklan berkata dengan lantang. Kalau begitu kami harus menghajar antek-antek pembesar Jahanam bentak si berwok yang segera mengayun goloknya menyerang Sinli. Si muka merah juga mengayun goloknya menyerang Giyoklan. Giyoklan mencabut pedangnya dan menangkis. Ketika orang itu dengan cepatnya memainkan goloknya, Giyoklan terkejut. Ia mengenal benar ilmu golok itu. Itulah Willy Longtu, golok naga selatan, ilmu golok dari Bengkau. Ia lalu mempercepat permainan pedangnya. Setelah mendapat gemblengan dari Chiu Sian Lokai, ilmu kepandayan Giyoklan meningkat cepat dan kini ia tidak pernah lagi mau memainkan jurus-jurus Bengkau yang curang. Ilmu silatnya berubah bersih namun cepat dan kuat bukan main sehingga belum sampai 15 jurus ia telah mampu merobohkan lawannya dengan sebuah tendangan kilat. Sinli juga sudah merobohkan lawan tanpa melukai berat. Giyoklan menodongkan pedangnya kelahir lawannya yang bermuka merah. Kami sudah kalah, mau bunuh kami bunuhlah. Jangan harap kami mau menyerah kepada antek-antek pembesar korup kata si muka merah. Ya, kami tidak mampu menandingi kalian. Bunuhlah kami kata pula si berwok yang sudah ditotok tak dapat bergerak lagi oleh Sinli. Kalian orang-orang Bengkau tanya Giyoklan dan pertanyaan ini selain mengejutkan dua orang itu, juga membuat Sinli memandang heran. Jangan tanya kami dari mana. Kami malu telah jatuh ke tangan antek-antek pembesar lalim kata si muka merah. Hem, aku mendengar bahwa Bengkau adalah perkumpulan yang hendak membersihkan namanya dengan perbuatan-perbuatan gagah. Akan tetapi kalian hendak melakukan perampokan. Aku mengenal ilmu golokmu itu. Kui Lyong Tu, bukan siapa bilang kami hendak merampok? Kami tokoh-tokoh Bengkau pantang untuk merampok. Kami menghadang untuk mencabut nyawa pembesar roh yang berada di kereta itu. Dia orang jahat, memeras rakyat, memaksa rakyat menyerahkan uang sumbangan bahkan anak-anak gadisnya dengan ancaman untuk dikerja paksakan, Ah, benarkah tanya Giyalan sambil menoleh ke arah kereta? Kalau tidak percaya, periksa saja ke dalam kereta. Di situ terdapat dua orang gadis yang dirampas dari orang tua mereka, kata si berwok. Giyalan melompat ke dekat kereta, dengan pedangnya membuka tirai kereta dan di situ terdapat seorang pembesar gendut bermuka kuning mendekam ketakutan, juga ada dua orang gadis yang duduk berhimpitan sambil menangis. Jangan kalian menangis dan jawablah. Kenapa kalian berada di kereta ini dan kalian siapakah kami, kami dari dusun keciu, kami, dipaksa taijang ini untuk ikut, kata gadis yang manis berbaju hijau, sedangkan gadis kedua yang berbaju kuning hanya menangis. Giyalan mengerutkan alisnya dan menodongkan pedangnya kepada pembesar gendut itu. Hei, kamu! Siapakah dua orang gadis ini dan hendak kau bawa ke mana dengan tubuh gemetaran pembesar itu? Menjawab gagap, mereka, mereka, adalah, selir-selirku, hendak kuajak pulang. Nona, eh, lihiap, mohon pertolongan lihiap. Selamatkan kami dari ancaman dua orang perampok itu dan kami akan memberi hadiah besar kepada lihiap. Plak tangan kiri Giyalan menampar dan demikian kerasnya tamparan itu sehingga tubuh pembesar. Itu terpental keluar dari kereta dan jatuh ke atas tanah dengan pipi kanan bengkap. Dia mengaduh-aduh dan menangis ketakutan. Giyalan tidak sampai di situ saja mengumbar amarahnya. Tubuhnya berkelebatan dan dua belas orang pengawal itu semua mendapat hadiah tendangan sehingga mereka terlempar berserakan dengan tulang patah atau kepala benjol-benjol. Sudah cukup, Lan Moi, jangan sampai engkau membunuh orang, Giyalan menghela nafas panjang. Sebetulnya mereka itu pantas dibunuh. Entah sudah berapa banyak rakyat yang mereka peras, gadis mereka paksa, dan nyawa orang menjadi korban kejahatan mereka, ia lalu menghampiri pembesar itu yang merangkak-rangkak minta ampun. Hayo naik ke kereta bentaknya dan pembesar itu dengan muka pucat merayap naik ke dalam kereta. Koko, biarkan aku menyelesaikan urusan ini, bolahkah Giyalan berkedip kepada kakaknya dan Sinli kagum sekali. Tak disangkanya bahwa adik angkatnya ini demikian terampil menguasai keadaan bagaikan seorang pemimpin. Dia pun mengangguk. Giyalan membebaskan totokan pada dua orang Bengkau. Maafkan kami, kalian memang benar dan tidak mengecewakan menjadi anggota Bengkau. Akan tetapi ingatlah Bengkau tidak pernah menjadi pemberontak yang menentang pemerintah. Bengkau menentang pembesar jahat. Membunuh pembesar ini tidak akan ada gunanya. Akan muncul pembesar lain. Kita manfaatkan dia, nona bijaksana sekali, kami mengaku bersalah, kata si berwok. Bagus, kami juga ingin berjuang demi rakyat. Mau membantu kami membereskan pembesar ini tentu saja, nona, kata si muka merah girang. Nah, hayo ikut, Giyalan dengan berwibawa lalu memerintahkan para pengawal kembali mengawal kereta. Kalian mengawal seperti biasa, kembali ke rumah Oung Taijin. Awas, jangan banyak ulah karena kami berada di dalam kereta, siap membunuh Oung Taijin. Kalau kalian membuat ribut, jangan ribut, awas kalian, aku perintahkan taat di perintah Lihiyab ini. Oung Taijin menjulurkan kepala keluar pintu dan berteriak kepada para pengawalnya. Liko, silahkan bergabung dengan para pengawal, juga dua saudara Bengkau, dan mari kita berangkat. Kusir, jalankan kereta seperti biasa, agak cepat sedikit Sinli dan dua orang Bengkau mendapatkan masing-masing seekor kuda dan ada pengawal yang berboncengan, dan rombongan itu berangkat menuju kembali ke Nanking. Ketika melalui pintu gebang, para penjaga memandang keheranan melihat para pengawal babak belur, akan tetapi karena Oung Taijin tidak memberi tanda apa-apa hanya menyuruh Kusir cepat-cepat membawanya pulang, para penjaga juga tidak menaruh curiga. Setelah tiba di pekarangan gedung milik Oung Taijin, empat orang pendekar itu mengawasi pembesar masuk. Gia Klan melakukan penggeledahan dan membebaskan tujuh orang gadis dusun lagi. Kemudian dia memaksa Oung Taijin untuk memberi uang bekal yang cukup banyak untuk para gadis itu dan memberi pula surat pembebasan orang tua mereka dari kerja paksa. Gia Klan mengancam. Ini merupakan hukuman ringan bagimu, Oung Taijin. Sebetulnya melihat perbuatanmu yang melampaui batas, memeras rakyat, mempermainkan anak-anak gadis mereka, bahkan mengandalkan kekuasaan melakukan penyiksaan, sepatutnya engkau kubunuh. Akan tetapi biarlah ini menjadi peringatan bagimu. Mencari pekerja harus dengan care yang benar, dan tidak boleh mengurangi upah mereka seperti ditentukan pemerintah, dan jangan memaksa. Awas, kalau kami berempat mendengar engkau masih melakukan kejahatan ini, kami akan datang lagi untuk membunuh Mou Taijin hanya mengangguk-angguk dan memenuhi semua permintaan gadis itu. Para gadis itu lalu dibebaskan dan diberi bekal luang seperti yang dimintakan Giyoklan. Setelah itu, Giyoklan, Sinli dan dua orang Bengkau itu meninggalkan Nanking. Setibanya di luar Nanking, Sinli dan Giyoklan pamit hendak memisahkan diri dari dua orang Bengkau itu. Akan tetapi, dua orang tokoh Bengkau itu memberi hormat dan berkata banyak terima kasih atas bantuan Giyoklan yang gagah perkasa. Karena kita telah bekerjasama, kami ingin sekali berkenalan dengan Giyoklan sebelum kita saling berpisah. Nama saya Kam Tiong dan ini adalah Sute Tio Kun. Bolehkah kami mengetahui nama jiwi yang gagah perkasa Sinli tersenyum? Nama Kuliu Sinli dan ini adalah adikku So Giyoklan, Nona Suseo. Ah, kami pun sedang mencari seorang paman guru kami Suseo juga. Entah di mana dia sekarang kata Kam Tiong Sibro. Giyoklan tersenyum dan sambil lalu ia bertanya, siapakah nama paman guru yang kalian cari itu Suseo bernama So Kian, hei, itu nama mendiang ayah saya seru Giyoklan terkejut. Dua orang Bengkau itu terbelalak, akan tetapi mereka kemudian mengerutkan alisnya. Mendiang tanya Tio Kun si muka merah. Giyoklan menghela nafas panjang. Ayah tewas kurang lebih tiga tahun yang lalu, dua saudara seperguruan Bengkau itu saling pandang dan tiba-tiba keduanya mengambil kesepakatan melalui pandang mata mereka dan Kam Tiong lalu berseru, ya, mengapa tidak? Lih Yap, kalau begitu kami mengharapkan agar Lih Yap saja yang menggantikan ayah Lih Yap menjadi ketua Bengkau ya, benar juga. Tidak ada yang lebih tepat untuk menyelamatkan Bengkau kecuali Putri Mendiang Suseok So Kian kata Tio Kun. Tentu saja Giyolan terkejut sekali, membelalakan mata. Eh, apa yang kalian maksudkan? Mengharapkan aku menjadi ketua Bengkau? Apakah kalian sudah gelas sikap dan ucapan Giyolan memang ada kemiripan dengan sikap orang Bengkau yang polos dan kadang kasar? Hal ini tentu karena ia terbawa oleh sikap Mendiang ayahnya. Lih Yap, kami mencari Suseok So Kian untuk mohon agar dia menyelamatkan Bengkau. Karena dia ternyata sudah meninggal dan mengingat akan ilmu kepandayan Lih Yap yang tinggi, maka alangkah bahagiannya kami seluruh anggota Bengkau apabila Lih Yap suka menggantikan Suseok, Giyolan mengerutkan alisnya. Hem, menurut cerita ayah dahulu, ayah telah dikeluarkan dari Bengkau bahkan dianggap sebagai pengkhianat. Kenapa sekarang kalian mencarinya untuk diminta menjadi ketua? Peristiwa itu amat mendukakan banyak anggota Bengkau termasuk kami, Nona. Ayah Lih Yap adalah seorang tokoh pentim Bengkau. Akan tetapi Suseok terlalu berani. Dia mengeriti ketua Bengkau yang menjadi Suhengnya, menganjurkan agar Bengkau menghentikan semua perbuatan tercela dan memberi hukuman kepada para anggotanya yang melakukan kejahatan dan hidup damai dan rukun dengan para partai lain. Akan tetapi ketua Bengkau menjadi marah dan tersinggung, lalu menganggap Suseok sebagai pengkhianat dan mengeluarkannya dari Bengkau. Kami menyesal sekali dan sekarang Pangcu kami terbunuh oleh seorang yang lihai dari luar Bengkau bernama Bong Seng Chinjin yang menguasai Bengkau. Karena itulah, Lih Yap, kami sungguh memohon kepada Lih Yap atas nama Bengkau, sudilah Lih Yap menerimanya Sin Li yang sejak tadi mendengarkan saja, kini melihat kesempatan baik terbuka bagi Giyoklan. Ya, mengapa tidak? Kalau Giyoklan menjadi ketua Bengkau, ia akan dapat memperbaiki keadaan perkumpulan itu dan ini merupakan tugas yang berat namun luhur. Hidupnya tidak akan kosong lagi, bahkan penuh arti. Daripada ikut dengan dia yang tidak karuan tujuannya. Kebetulan Giyoklan menoleh kepadanya seperti minta pendapatnya. Sin Li berkata, adik Giyoklan, kalau Bengkau terancam musnah dan akan dikuasai orang yang tidak berhak, maka sudah sepatutnya kalau engkau membantunya. Bagaimanapun juga, karena mending ayahmu merupakan tokoh Bengkau, maka engkau pun dengan sendirinya masih ada hubungan dengan Bengkau, tapi, tapi, bagaimana mungkin aku menjadi ketua? Seorang gadis yang semuda saya. terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.